BANGUN PEMUDI PEMUDA BANGUN PEMUDA BANGUN PEMUDA Dalam jiwa mereka itu justru rasionalisme mereka lebih tinggi. Karena mereka melihat bahwa saya sudah merasakan untuk mendapat pendidikan itu tidak mudah. Saya harus jalan kaki, saya harus benar-benar berjuang untuk mendapat pendidikan. Dan dengan seperti itu, karena dia merasakan maka dia pun punya cita-cita bahwa anak Indonesia yang lain di kemudian hari tidak boleh merasakan ini. Dan justru itu yang membuat dia bahwa dia harus berbuat nantinya untuk negara dia Indonesia. Inilah anak-anak lintas batas. Saban pagi puluhan pasang kaki berjalan melewati dua negara. Mereka anak-anak Indonesia namun tinggal di Malaysia. Salah satunya Andi, usianya baru tujuh tahun. Ia siswaku di kelas satu. Demi bersekolah, Andi harus berjalan empat kilometer masuk ke wilayah Indonesia. Ada banyak warga negara kita yang tinggal di wilayah Malaysia. Mereka bekerja di kebun-kebun milik negara tetangga. Wilayah Malaysia di Sebatik sebagian besar memang hanya berisi kelapa sawit dengan beberapa pabrik dan pemukiman pekerja. Jauhnya jarak sekolah Indonesia membuat anak-anak pekerja di sana banyak yang putus sekolah. Awal tahun ini, sudah tiga orang yang tercatat meninggalkan bangku pendidikan. Sebatik termasuk dalam Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik terbagi atas dua negara. Sebelah utara milik Malaysia dan sebelah selatan milik Indonesia. Selain berbatas darat, perairan Sebatik juga berbatasan dengan perairan Malaysia. Jarak Sebatik dan Tawau, kota negara tetangga, hanya 15 menit dengan speedboat. Tak heran, pengaruh negara tetangga sangat kental terasa. Sekarang ini semakin mengikut saiz kita sekarang. Dan masa zaman dulu ya, kita gunakan... Namaku Siti Dwi Arini Putrianti. Anak-anak biasa memanggilku Ibu Wiwi. Setelah menyelesaikan pendidikan di jurusan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Makassar, aku menjadi relawan sekolah guru Indonesia, salah satu program pendidikan dari Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa. Sejak November tahun lalu, aku ditempatkan di desa Aji Kuning, wilayah terakhir daratan Indonesia di Sebatik. Berada di sini merupakan impianku sejak beberapa tahun lalu. Kekitaran tahun 2005, pas itu saya melihat tayangan di salah satu stasiun TV, dan itu memperkenalkan tentang Nunukan waktu itu. Dan di situ dijelaskan bagaimana kehidupan orang-orang di Nunukan, yang notabene tinggal di daerah perbatasan. Dan tiba-tiba saja dalam hati saya, saya mengatakan bahwa insya Allah pasti someday saya akan ke sana. Nah, dan ternyata ketika diumumkan di SGI penempatan, saya dapat daerah Nunukan. Aku menjadi guru di SD Negeri 006 Sebatik Tengah. Kami berbagi gedung dengan SMP. Di sinilah tempatku bertugas hingga 10 bulan ke depan. Meski upacara bendera rutin digelar, mayoritas siswa tak hafal lagu Indonesia Raya saat awal kedatanganku. Saat itu, seringkali beberapa syairnya tertukar dengan bahasa Malaysia. Sejak itu, aku selalu mengajak mereka menyanyikan lagu kebangsaan tiap akan memulai pelajaran. Jadi, pertama tiba di Sebatik itu kan, aku kan memang mikirnya ini daerah perbatasan. Jadi, pada saat itu ada kak Ipon gitu, dilembahkan lah, siapa anak-anak yang berani menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ternyata dari sekian banyak, itu ada beberapa yang naik, tapi ada beberapa penggalan kalimatnya itu yang tidak tepat. di antara beberapa anak itu cuma satu yang benar-benar bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya mulai dari awal sampai akhir, dan itu semuanya benar. Jadi, saya dari situ mengambil kesepuluhan, oh, kayaknya memang lagu Indonesia Raya, walaupun mereka setiap hari Senin dengar di upacara bendera, tapi kayaknya kita butuh untuk lebih menguatkan anak-anak. Jadi, karena saya yang ngajarnya SBK di sini, jadi, minimal sebelum memulai pelajaran, saya memulai dengan lagu Indonesia Raya. Aku lupa, sudah lama, sudah aku lupa, dulu dulu kelas satu lagi, aku lupa, sudah sekarang, sudah kelas tiga, aku lupa sudah. Aku berharap Indonesia Raya bisa menjadi motivasi bagi mereka. Bukan untuk dikultuskan, apalagi hanya menjadi hapalan, tapi nilainya bisa terpatri dalam jiwa seperti halnya merah putih yang tertempel di deda mereka. Inilah hidupku sekarang, menjadi pendidik di tengah tantangan realitas Pulau Dua Negara. Tuhan selalu menyediakan kita berbagai pilihan, dan aku memilih untuk menghadapinya. Wah, kayaknya kalau pendidikan di Indonesia itu kurang, kayaknya di Malaysia itu lebih bagus. Itu juga membuat menjadi masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku mengajar di kelas lima. Karena hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi pahlawan nasional. Aku meminta anak-anak untuk mengeluarkan uang rupiah yang mereka punya. Uang kan paling dekat sama mereka. Dan mereka hampir tiap hari pegang uang. Jadi, minimal pada saat mereka lihat uangnya, oh ternyata di uang pecahan di kertas rupiah itu ada gambar pahlawan. Dan minimal mereka itu tahu, ternyata profit pahlawannya seperti ini. Kenapa sampai dia digelar di pahlawan manusia itu. Guru harus berperan sebagai fasilitator bagi para asiswanya. Nanti aku kasih waktu 10 menit untuk membaca materinya. Kemudian kalian ngajarkan ke teman pasangannya. Aku membagi mereka berpasangan, belajar bersama, saling menjelaskan satu sama lain. Bandung, Jawa Barat. Meninggal 20 Desember 1945. Umur. Materi kepahlawanan ini penting untuk mempuk semangat juang mereka menghadapi tantangan kehidupan. Tak lagi mengangkat senjata, tapi berbekal intelektual meneruskan perjuangan para pendiri republik. Berbagi semangat meraih pendidikan juga dilakukan oleh pembinaan wilayah setempat. Adalah Pak Harman, camat Sebatik Tengah, yang berinisiatif membuat kelas di halaman kantornya. Sekali dalam seminggu, ia luangkan waktunya mengajar dalam kelompok kecil yang dibentuk tahun lalu. Kelompok ini perwakilan dari satu-satunya SMA di kecamatan. Peran kami ingin mengambil peran di luar tugas-tugas rutin kami sebagai aparat pemerintah. Kita ingin jawab moral lah sebagai manusia, sebagai sesama masyarakat Indonesia lah yang ingin melihat generasi-generasi begini punya masa depan. Materinya berupa wawasan umum yang tak didapat dari sekolah. Seperti hari ini, tentang kepemimpinan dalam bentuk organisasi. Kualitas pendidikan itu supaya menarik di sini, itu minimal harus sama dengan kualitas pendidikan yang mungkin mereka lihat di sana, supaya mereka tertarik. Kalau penilaian mereka, mereka masih ini ya, ada ketidakpercayaan dirilah sebagian. Sebagian mungkin TKI melihat bangsanya sendiri. Wah, kayaknya kalau pendidikan di Indonesia itu kurang. Kayaknya di Malaysia itu lebih bagus. Itu juga membuat menjadi masalah ya. Sehingga harus kualitas pendidikan di sini maupun tenaga guru dan fasilitas-fasilitas lainnya terkait pendidikan harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah, oleh kita semua lah. Tuhan yang kita pikirkan bukan keinginan. Kalau kita berbicara di sini, ini adalah keinginan. Mungkin ada ingin jadi ketua, supaya keren, kan? Organisasi. Itu aja tujuannya. Begitu dia jadi ketua, nggak bisa melakukan apa-apa. Karena memang tujuannya untuk mencari prestis saja. Saya ketua OSIS. Siapa yang bisa melawan saya? Saya berhak mengaturkannya. Iya kan? Karena tujuannya untuk mendapatkan ini. Camat Harman, lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan hubungan internasional. Sebagai salah satu orang terdidik di sini, ia turun tangan langsung meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Kelompok belajar ini merupakan percontohan bagi hadirnya gerakan-gerakan lain. Saya ingin tahu apa motifnya adik-adik. Aku berharap akan terus muncul kelompok-kelompok lain, sehingga semangat anak-anak meraih pendidikan dapat terus terpacu. Yang menjadi khawatiran kita sekarang adalah anak-anak yang ada di dekat kita, tetapi bukan di wilayah kita, yang ada di wilayah Malaysia, tapi juga masyarakat Indonesia. Ini yang perlu menjadi pekerjaan rumah kita bersama, untuk kita pikirkan. Bagi Andy, tinggal di luar batas negeri sudah menjadi tantangan tersendiri untuk tetap bersekolah. Tapi perjuangannya tak berhenti saat jarak sudah terlewati. Pulang sekolah, ia harus membantu ibunya bekerja di kebun. Kadang-kadang banyak sekolah, kalau tidak sempat dia bantu kami, dia belajar. Sampai dia belajar, dia juga sudah belajar, dia pergi ke kebun sama kami. Bekebun. Pas itu dia sudah berkebun, dia bantu kami angka koko, kami bantu rentu kami, pergi menombak, keluar. Kebun ini bukan milik mereka. Ini tanah seorang warga Indonesia yang membayar sewa pada Malaysia. Andi dan ibunya mendapat imbalan seperempat hasil tanaman. Dulu ibu Andi menjadi TKI di Tawau. Namun, ia memilih berhenti setelah berpisah dengan suami yang meninggalkannya. Ada dua anak yang harus ia cukupi kebutuhannya, termasuk Andi. Semangat Andi memang tinggi. Tekadnya melampaui segala batasan usia. Kekuatan tekad Andi lah yang nanti akan menentukan sejauh mana ia akan terus muangka. Dia mau bertanya jadi polis kah. Kalau tinggi sekolahnya lah. Kalau rendah juga. Kerja, kalau dia macam malas sudah kerja, sekolah, minta kendah kerja. Semangat-semangat lah kerja. Dari dia saja. Ada banyak anak-anak lain di sini yang bernasib seperti Andi. Mereka ikut bekerja demi membantu perekonomian orang tua. Seperti Suraden, siswaku di kelas dua. Tiap sore ia ikut tetangganya bekerja, mengangkut pisang dari berbagai kebun yang menjadi langganan mereka. Merantau dari Sulawesi, orang tua Suraden sempat menjadi TKI di Tawau. Namun karena tak memiliki surat resmi, mereka lantas menyeberang ke sebatik, menyewa rumah, dan mencari pendapatan baru. Kadang minta uang terlalu macam lima ribu gitu, tidak ada, kita kasih, ya pergi cari sendirilah, karena dia mau begitu. Untuk dia sendiri juga, kadang juga kalau dia banyak-banyak, dia terima, ya kasih saya, simpan separuh, dia belanja separuh, biasanya paling banyak 3 ringgit gitu. Bersama beberapa anak lain, Suraden memuat pisang-pisang ini untuk diangkut ke dermaga. Tak jarang mereka bekerja hingga malam tiba. Pisang menjadi komoditi utama selain sawit yang diperdagangkan ke Tawau, Malaysia. Kedekatan jarak dan harga yang tinggi membuat masyarakat terbiasa menjual hasil buminya ke negara tetangga. Dia pun harus berusaha untuk kerja, dia untuk sekolahnya juga, karena kalau dia misalnya gak kerja, gak dapat duit, dia pun ke sekolah gak bisa untuk jajan mereka sehari-hari. Jadi kelihatan ya, dia gimana di kelas, kadang ngantuk, kadang gak fokus menerima pelajaran, dan itu pun berimbas terhadap nilai-nilai yang dia dapatkan. Ada beberapa nilai suraden itu yang memang sangat kurang. Inilah potret kehidupan para siswaku di sini. Tinggal di wilayah perbatasan dengan minimnya fasilitas serta ekonomi yang pas-pasan. Namun aku percaya tak ada tantangan yang tak bisa dilawan. Saat kita sudah berusaha, biarkan Tuhan yang bekerja. Atau gak ada panggungurum, mereka apa? Lamparingnya, 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 ini lamparingnya, lamparingnya. Lamparingnya, lamparingnya. Hari Minggu menjadi kesempatan bagiku untuk pergi ke pasar. Kali ini bersama Kak Ani, rekan guru yang tinggal satu rumah di perumahan sekolah. Kali ini bersama Kak Ani. Belanja di sini seperti tak berada di negeri sendiri. Nuansa tetangga lebih kental terasa. Kali ini bersama Kak Ani, rekan guru yang tinggal satu rumah di perumahan sekolah. Kali ini bersama Kak Ani, rekan guru yang tinggal satu rumah di perumahan sekolah. Di sebatik, mata uang negara Malaysia ringgit lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wajar, karena barang yang dijual mayoritas berasal dari sana. Kali ini bersama Kak Ani, rekan guru yang tinggal satu rumah di perumahan sekolah. Kali ini bersama Kak Ani, rekan guru yang tinggal satu rumah di perumahan sekolah. Ikan, sayur mayur, serta berbagai bahan pokok lain dibawa dari sebelah. Termasuk pakaian bekas yang diimpor dari sana. Kenapa barang-barangnya banyak dari Tawau? Ya karena jarak akses dari Tawau ke sini itu lebih dekat dibanding dari kotanya Nunukan atau Tarakan ke sebatik. Aku sendiri berusaha untuk selalu menggunakan rupiah. Rasanya aneh menggunakan mata uang lain di negeri sendiri. Meski resikonya ya harus membayar lebih mahal. Belanja di sini menjadi kesempatan mencoba berbagai panggung. Yang juga menarik, gas dan bensin yang dijual juga datang dari Malaysia. Produk yang biasa kulihat digunakan mobil-mobil mewah di Jakarta maupun kota besar lainnya. Sementara stasiun bahan bakar Pertamina, selain stok penjualan yang terbatas, letaknya pun jauh di kecamatan berbeda. Kedekatan jarak ini pun memberikan pilihan bagi masyarakat yang memiliki paspor resmi dan biaya lebih untuk mempercayakan pendidikan anaknya di Tawau. Seperti Bu Cahya, yang menjengolahkan anak tertuanya mengikuti suami yang menjadi TKI di Tawau. Masih dekat itu memang sudah pintar bahasa Inggris. Di sana ada bantuan juga. Bantuan bagaimana? Seperti laptop apa semua itu. Per bulan itu dapat Rp200.000.000. Macam baju, buku itu dapat semua. Enak. Terus apa lagi? Makan-makanan tambahan ada juga setiap dua kali seminggu dapat. Sesi pembelajaran mereka berbeza. Bagaimana menolak? Di sini kan macam tidak ada les-les gitu kurang. Tidak macam kayak di seberang ada. Punya tuition-tuition itu ada. Kalau sana banyak buku ke sini macam kurang. Macam kurang. Banyaknya orang itu saya punya anak yang perempuan di sekolah sini. Kebanyakan HP aja. Tidak sama abang. Di Tawau, anak bu Cahya belajar di sekolah swasta dengan menggunakan paspor pelajar. Paspor ini menjadi kunci untuk memperoleh pendidikan di negeri jiran. Ia berharap anaknya menjadi harapan baru untuk mengubah nasib keluarga. Sebenarnya, Malaysia juga membangun sekolahnya di Sebatik. Sekolah ini khusus bagi warganya yang tinggal di wilayah tersebut. Jauh-jauh itu dibanding ke luar negeri yang jauh, cukup ke Pulau Sebatik. Kita berbatasan langsung, kita ajak ke negara tetangga hanya satu kilometer jaraknya. Jadi sudah bisa membandingkan bagaimana kualitas pendidikan termasuk juga bangunannya seperti apa penataannya. Meski tinggal di wilayah itu, tak mudah jika anak Indonesia ingin sekolah di sana. Selain paspor, ada sejumlah dana yang harus dimiliki. Hal yang tak dimiliki oleh sebagian besar warga di sini. Jauh sebenarnya lebih baik. Cuma keterbelakangan atau terjadi kesenjangan terlalu jauh antara pendidikan di kota dengan di desa. Itu yang terjadi di sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah jembatan untuk mencapai pilihan hidup yang lebih baik. Namun bila jembatannya terpengkalai, kesempatan itu tinggal menjadi mimpi yang sia-sia. Tugas kita kini memastikan bahwa dimanapun anak bangsa dibesarkan, ia punya peluang yang sama untuk merasakan keterdidikan dan kebahagiaan sebagai anak Indonesia. Pilihan untuk kita mendapatkan pendidikan yang baik kan? Hak kita. Jadi ketika dia tahu bahwa, dan saya pun menyaksikan sendiri betapa sekolah-sekolah di Malaysia itu jauh lebih baik. Kalau kita di Indonesia baru berfokus pada bagaimana anak-anak itu pintar matematika, bagaimana anak-anak itu pintar fisika, matematika, IPA. Tapi pendidikan di sekolah di Malaysia itu benar-benar bukan hanya pendekatan akademik saja, tapi lebih kepada pendidikan karakter ke anak-anak. Ya, bersaudara, beda negara, beda rupa. Terima kasih. Pagi ini aku membawa sebagian siswaku, menemui orang-orang dari berbagai profesi yang ada di sini. Kehadiran ragam profesi sering tak tersadari, tertutupi mimpi menjadi TKI. Puskesmas menjadi perhentian pertama. Ada ibu bidan, ada tiga ibu bidan ini yang cantik-cantik, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, atau silakan masuk. kami diajak memasuki ruangan ibu dan anak, mencoba tensi darah, dan mengenal profesi bidan secara langsung. Enak kan? Sama, punya profesi semua. Saya biar terlaik. Ini cekan. Berpindah ke ruangan sebelah, ada berdokter gigi yang sudah menanti. Merasa giginya paling minim, Andi pun menjadi pasien percobaan sebagai contoh praktek bagi teman-temannya. Lihat lewat kacangnya. Kemana? Saya biasanya kalau mau lihat, itu tadi salah satunya pemeriksaan malaria, sama pemeriksaan PBC. Anak-anak juga mendapat kesempatan melihat ruang laboratorium, mengenal profesi analis kesehatan, dan melihat bakteri dari lensa mikroskop. Dan kunjungan pus-pus-pus ini berakhir di ruangan dokter umum. Dari puskesmas, kami menuju posub sektor Aji Kuning, satu-satunya kantor polisi di kecamatan. Belajar bagaimana caranya, nanti supaya besar bisa berhasil. Siapa tahu bisa jadi camat? Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu bisa jadi bupati nanti? Siapa tahu bisa jadi kayak bapak nih, jadi polisi? Kan gitu. Makanya adik-adik mulai sekarang jangan malas-malas belajar. Ya, harus belajar. Mereka dikenalkan dengan fungsi utama polisi, sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Masa depan mereka, masa depan bangsa kita juga, kalau anak-anak mulai dari bawah ini sudah dikenalkan dengan profesinya masing-masing, nanti tinggal anak itulah yang akan menempuh masing-masing, pilih yang mana. Andi paling tertarik menjadi polisi. Ini sudah menjadi cita-citanya sejak pertama kali mengetahui profesi ini. Polis. Kenapa? Nangka orang. Isi gelat. Sekolah dan kegiatan polisi. Jangan lupa. Semangat. Kenapa maka semangat? Bukan, kan? Bukan, kan? Bukan. Bukan, kan? Tidak apa-apa juga cita polisi, tetapi lebih cita sama orang kita sendiri, sama bangsa Indonesia sendiri, ya. Selamat siang, adik-adik. Siang, siang, siang. Perhentian terakhir kami adalah posatuan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia. Tinggal di perbatasan, membuat anak-anak akrab dengan baju loreng khas tentara. ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengenal tugas tentara lebih dekat. Yes! Anak-anak kemudian ditunjukkan cara baris berbaris. Hingga di bawah melihat langsung patok perbatasan. Yang menarik, para tentara ikut berlari mengawal kami di belakang. Selamat siang! 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 Ada yang mau masuk tentara? Ada! Nah, coba angkat tangan. Angkat tangan. Oke, biar dulu. Dan mereka bisa melihat, oh sosok TNI ini seperti ini, sosok kepolisian itu seperti ini. Kemudian guru itu seperti ini. Jadi mereka biar lebih paham untuk ke depan. Mungkin ini hanya sebatas background saja. Pengalaman hari ini membuat anak-anakku mulai berani merancang mimpi-mimpi. Suatu langkah maju yang sangat aku syukuri, jauh dilubuk hati. Banyak sih memang di antara mereka yang bahkan ditanya kalau besar mau jadi apa. Paling ikutin orang tuanya jadi TKI. Padahal kan kalau mereka punya cita-cita justru mereka bisa memperbaiki kehidupan keluarga mereka. Dan pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bukan hanya dengan jadi TKI. Tapi bisa jadi dengan, jadi polisi, tentara, dan mungkin jadi dokter. Pembet. Kenapa? Timbuk. Pembet. Berperangnya tuh. Harus olahraga, harus pintar, harus belajar. Harus fokus. Disiplin, disiplin adalah nafasku. Siapapun punya hak yang sama untuk belajar dan tidak ada kata tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Yeay! Terima kasih! PEMBICARA 1 Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Camat Harman menjadi saksi kehidupan yang ia jalani Ia juga terlahir sebagai seorang anak TKI Biaya pendidikan diraihnya dari tatasan keringat sang bunda yang bekerja di negeri tetangga Semangat! Semangat! Sore ini di halaman sekolah kami berhadapan langsung dengan bukti nyata tak ada perjuangan yang sia-sia Tamat SMP, Camat Harman perantau ke Jawa Timur menuntut ilmu di pondok modern gontor Perjuangannya terus berlanjut hingga meraih sarjana dari Universitas Sasanuddin Makassar Tekadnya jelas, ingin mengakhiri penderitaan ibunya Dia bilang harus madu dan untuk sekolah Mau madu Dengan cara? Dengan kesebitaran Anak-anak dimanapun punya hak untuk mendapat pendidikan terbaik Adalah tanggung jawab setiap orang di negeri ini untuk memwujudkannya Orang tua dan anak harus sama-sama tersadarkan untuk mengubah keadaan Apa yang dilakukan Pak Camat, anak TKI bisa loh belajar di mana selain di sebatik Dia bisa belajar di gontor, di Jawa, dia bisa belajar di Makassar Dan itu membuktikan bahwa siapapun punya hak yang sama untuk belajar Dan tidak ada kata tidak mungkin ketika kita mau berusaha Harapan itu selalu ada Dan anak-anak akan memulainya Kalaupun mereka harus menjadi TKI, mereka harus menjadi TKI terampil Yang punya skill, sehingga mereka bisa menduduki posisi-posisi penting Jadi bukan lagi tenaga kasar yang hanya bisa didikte dan bisa diperlakukan senaknya oleh oknum-oknum Masalah tak akan selesai bila dilihat hanya dari luar Ia harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab dan keberanian Seperti halnya nasionalisme di perbatasan sini Ia tak hanya perkara simbol-simbol yang terus dijejalkan Bagiku, nasionalisme itu tertanam dalam diri Terwujud dalam perjuangan meraih kemajuan Mereka sebenarnya simbol-simbol itu hanya pengenalan saja untuk mereka Oh ini negara Indonesia, oh ini lagu kebangsaan Indonesia Oh ini adat istiadat di Indonesia Tapi sebenarnya yang paling sangat berperan itu adalah pendidikan di sekolah Dan terlebih pendidikan itu bukan hanya mereka hanya Oh mereka mampu menghafal semua nama kota-kota di Indonesia Mereka mampu menghafal lagu-lagu kebangsaan Indonesia Lagu-lagu nasional yang ada di Indonesia Tapi mereka Kalau mereka benar-benar dapat pendidikan yang bagus di sekolah Itu mereka pasti dengan sendirinya akan punya jiwa nasionalisme Cinta tanah air Andi, Suraden, Camat Harman, dan orang-orang hebat lain disini Menjadi cermin bagiku tak ada perubahan yang bisa diraih tanpa perjuangan Rumah boleh diperbatasan, tapi kualitas hidup tak boleh berada di jumbatas Ketika mereka lihat kenyataannya seperti ini Ketika dia ke Malaysia, oh disana memang lebih baik Fasilitas ada pendidikan bagi anak-anak Malaysia Luar biasa, apa namanya, perhatian pemerintah dan sebagainya Kemudian infrastruktur tersedia Wajar sajalah sebagai manusia Mungkin mereka berpikir, wah luar biasa negara orang Kenapa negara saya tidak seperti itu Jadi tantangan kita bukan untuk menyalahkan mereka Tetapi mencari jalan, mencari jalan bagaimana juga Hal-hal seperti yang positif itu bisa kita wujudkan di negara kita Paling kira di perbatasan negara ini Aku masih punya 10 bulan lagi disini Banyak pekerjaan yang harus kulakukan Sisa waktu ini tak akan usiasiakan Ya memang saya ini di daerah perbatasan Tapi mereka tetap punya mimpi untuk nanti ketika saya besar Saya akan membangun daerah saya untuk lebih baik Dan terlebih lagi dia punya mimpi bahwa Indonesia akan lebih baik Dan dia ikut terlibat dalam itu Ini tanah saya, saya akan membangunnya Saya membangun lebih baik daripada itu Aku bangga jadi anak Indonesia Kalau bukan saya, siapa lagi? Ini tanah saya, saya yang membangun di Indonesia Saya bangga jadi anak Indonesia Saya anak sebatik Ini tanah saya, saya yang akan membangun Kita bersaudara tapi Indonesia pasti bisa lebih maju Rasa bangga ini harus selalu terjaga Sebagai stamina membangun negara Mereka, anak-anak sebangsa dari pulau terdepan Nusantara Akan memburu kemajuan itu untuk Indonesia kita Di tanah air, tempat darah ibu kutumpah saat melahirkan Aku akan berjuang bersama mereka Di sana tempat lahir betang Di luai di besar hamunan Tempat melindungi hari tua Terima kasih telah menonton